Hai biji salap dari ubi jalar ya bisa warna kuning atau warna putih terlebih dahulu ubinya di rebus dikupas dicuci bersih direbus bisa rebus langsung dihaluskan panas-panas langsung dihaluskan kalau sudah dihaluskan ditambahkan tepung tapioca 150 gram eh 250 gram ya Pak tadi ubinya kurang lebih 250 gram juga ubi jalannya diaduk sampai kalis sekarang kita tanaskan air untuk masa gula gula merahnya tambah gula pasir gula pasirnya gula pasirnya 400 gram tunggu sampai mendidih sementara kita membulat-bulatkan ubi jalannya kemudian kemudian selamat menikmati 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 ini sudah jadi semua tinggal kita rebus kita masukkan ke dalam gula mendidih gulanya sudah mendidih langsung kita masukkan gulanya yang sudah dibulakan gulanya sudah masuk semua kita tunggu sampai mengapung sementara kita menyiapkan santannya dan daun pandan 2 lembar kita akan rebus kita akan matangin dulu santannya sampai mendidih daun pandannya sudah disimpulkan sekarang sudah mengambang semua sudah mengapung semua cendelanya lalu kita matikan saja nanti kita mau masak santannya belum taruhin garam secukupnya kita tunggu sampai mendidih santannya aduk dulu aduk dulu nanti dia kental aduk aduk sampai mendidih selamat menikmati selamat menikmati candelnya ini candelnya matikan deh sudah sekarang siap kita sajikan candel ala papasam siap disantap terima kasih jangan lupa like jangan lupa klik subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati